Intro Siti Masya Medek, warga desa Ketapang Indah, kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh, Singkil Berterima kasih atas bantuan satu unit rumah layak huni tipe 36 Yang diberikan oleh pemerintah Aceh melalui dinas perumahan dan permukiman Aceh Janda lima anak tersebut mengaku sangat bahagia dengan apa yang telah ia peroleh Dan ia mengakui telah lama menginginkan rumahnya dibenahi Namun, keterbatasan ekonomi membuat niatnya hanya menjadi angan-angannya Dalam kunjungannya kekediaman Siti Masya, Wakil Ketua TPPKK Aceh Giyah RTI Dawati Mengaku senang melihat kebahagiaan yang dipancarkan oleh Siti, penerima rumah layak huni tersebut Dia mengatakan, peninjauan rumah layak huni bantuan dari pemerintah Aceh Melalui dinas perumahan dan permukiman Aceh Ia lakukan untuk melihat langsung ke lapangan Bagaimana program pemerintah tersebut tepat sasaran Total pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 54 unit yang tersebar di lima kecamatan Ia menambahkan bahwa pemerintah Aceh pada tahun 2020 akan membangun sebanyak 5.000 unit rumah layak huni tipe 36 Untuk kaum duafa di 23 kabupaten kota se-Aceh Pembangunan rumah layak huni juga berkontribusi menurunkan angka kemiskinan periode September 2019 Dimana salah satu indikatornya adalah masalah kebutuhan masyarakat non makanan Termasuk kebutuhan perumahan Jadi tujuan dari saya melakukan kunjungan-kunjungan ini adalah untuk melihat langsung di lapangan Bagaimana program pemerintah rumah layak huni yang seluruh Aceh sudah 4.000 lebih dibangun oleh pemerintah Dan telah selesai di Desember kemarin Tempat-tempat yang Bapak PLT Gubernur belum kunjungi Sekalian saya untuk melakukan kunjungan kerja saya kunjungi rumah layak huninya Ada mungkin beberapa hal seperti cat yang tidak rata dan lain sebagainya Saya bisa memberikan masukan-masukan kepada pihak dinas Sehingga nantinya ke depan yang tahun 2020 kita akan 5.000 unit lebih lagi yang akan dibangun Itu bisa lebih bagus lagi, lebih memenuhi persyaratan lagi Tetapi yang sejauh ini sudah saya tinjau semuanya kondisinya bagus-bagus Sesuai dengan persyaratan Peruntukannya juga sesuai bagi memang mereka yang membutuhkan Yang tidak memiliki rumah dan tergolong fakir miskin Juga di beberapa tempat kita sempat wawancarai dari kepala desa, pak camat Dan sesuai, semuanya sudah puas sesuai dengan peruntukan Dimana yang dulu-dulu itu kadang-kadang tidak sesuai dengan peruntukan Khusus untuk di Aceh Singkil sendiri kita telah selesai membangun 54 rumah layak huni Kondisinya sudah selesai semua, sudah bagus semua Insya Allah, mudah-mudahan di tahun 2020 nanti ada lagi yang akan dibangun di Singkil Insya Allah Terima kasih selamat menikmati